bayarnya oke kawan kembali lagi bersama saya channel jalan-jalan di seputaran Bali secara virtual bersama saya Geskrebe kali ini saya berada di Kediri Tabanan dan sekarang saya berada di Lampu Merah Kediri dan kali ini kita akan ke kanan kita akan jalan-jalan di Tabanan kita akan ke Penebel hari ini oke kawan ikuti terus videonya kita akan menuju ke Penebel sekarang saya berada di Jalan Igusti Ngurah Rai di Tabanan dan terlihat di depan itu ada sebuah persimpangan jalan kalau kita ke utara itu ada sebuah tempat wisata hutan kera juga namanya Alas Kedaton dan kita juga bisa kesana menuju ke daerah Bedugul jadi sebelum itu kita melewati apa namanya desa saya kurang ingat ya apa ya namanya nah kawan disini ada persimpangan jalan kalau kita ke kanan ini ini ke tempat kantor DPRD atau Paten Tabanan DPRD terus kalau kita ke kiri ini ada museum Suba selamat datang di kota Tabanan Tabanan Serasi ini ada sebuah patung ini adalah Taman Sri Wudari dan kalau kita jalan disini kita akan menuju ke pusat pemerintahan kota Tabanan nanti kita akan lihat seperti apa situasi di pusat kota Tabanan hari ini nah kawan ini merupakan patung dari tarian oleh tamu lilingan yang ditemukan oleh Iketut Mario dan gedung Mario itu ada di pusat kota Tabanan ini juga dan saya juga sudah sempat membuat videonya jadi kawan-kawan bisa lihat videonya di list video saya ini kantor Bupati Tabanan kita akan menuju ke kiri pertokohan pertokohannya mirip seperti di kota dan pasar ini ada toko kawan kalau di Gajah Mada dan pasar ada patung catur muke di Gajah Mada Tabanan juga ada patung catur muke ini dia patung catur muke dan disini biasanya disebelah kanan kalau sore hari itu akan ada pasar senggol jadi setiap pagi di senggol bubar dan sekarang kita akan menuju ke jalan kaswari nah disini ada persimpangan jalan kalau kita ke kanan itu kembali ke pusat kota Tabanan dan kita akan ke kiri ini menuju ke Jatilue Jatilue itu juga merupakan tempat wisata wisata alam yaitu hamparan sawah yang sangat luas yang juga sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan kebudayaan tapi kali ini kita tidak menuju ke tempat wisata Jatilue ini ada truk mogok sepertinya ini nah kawan kita sudah berada di kecamatan Penebel jadi seperti ini situasi di daerah Penebel kawan ini ada satu pom bensin di daerah Penebel kawan disini ada sebuah pelang penunjuk arah jadi kalau kita lurus itu ke Jatilue Penebel dan kalau kita belok ke kiri itu ke Pura Batu Karu jadi di depan itu ada sebuah pertigaan kalau kalau ke kiri ke Pura Batu Karu kalau terus lurus kita ke Jatilue Penebel jadi suasananya seperti ini jalanannya sepi disini juga ada Pertamina Pertamina Mini oke kita akan lanjutkan perjalanan kita hai jadi disini kita ketemu anjing tapi saya lupa bawa makanannya dadah saya akan berhenti sebentar melihat gunung dan pemandangan di seputar sini disini terlihat airnya cukup jernih dan itu dia gunungnya gunung batu karu itu terlihat ada Pak Tani disini oke kawan kita akan lanjut lagi semoga saja nanti kita bisa lihat pemandangan yang keren keren ini terlihat padinya sudah menguning dan sepertinya sudah siap akan panen dekat 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 dan jalanannya sekarang mulai menanjak kawan ini juga banyak sekali kandang-kandang ayam disini di daerah penebel juga merupakan penghasil ayam potong dan ayam petelor jadi ini merupakan jalan menuju ke babaha kristal water basikalung waterfall jadi ada air terjun disana kawan oke kita akan lanjut brahma asram disini ternyata ada tempat wisata sungainya cukup jernih juga wahana wisata sambrama asram berapa bayarnya 10.000 oh adventure bayar lagi ya itu berapa 45 oh adventure nya apa aja oh supaya kita gantung oke terima kasih disana disana wahana sambrama asram oke kawan sekian dulu video saya kali ini semoga bermanfaat saya saya agus krebek beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat berlibur dan sampai jumpa di video berikutnya dadah selamat 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 Terima kasih telah menonton!